Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, benar juga. Lebih baik di sini saja. Duduk-duduk menunggu Aki Benderong datang. Ya, itu dia datang. Iya, pelatih datang. Yuk kita masuk. Loh, selendangku mana? Loh, tadi kau simpan di mana? Pasti ketinggalan di alaman belakang. Waktu kita tadi duduk-duduk di sana. Iya, benar. Pasti ketinggalan di sana. Tunggu ya, aku ambil selendang dulu. Ya. Hah, belum nenek-nenek. Sudah pelupa. Habis tadi kasihkan ngobrol. Pergi-pergi saja. Lupa sama selendang. Guru pelatih tari. Aki Benderong itu galak. Lagi-lagi tidak membawa selendang, pasti dimarahi. Iya, deh. Segera aku ambil. Nah, itu pohon tanjung di alaman belakang pendobong awar. Selendangku pasti ada di situ. Hah? Penggawal kita nyali. Penggawal kita nyali sedang memegangkan selendangku. Aduh, bagaimana ini? Aku malu memintanya dari dia. Tapi, aku harus menghabis selendang itu. Hmm, bagaimana ya? Hah, sebodoh. Aku kan sudah kenal dengan dia. Aku minta saja selendangku itu. Sampurasun. Rampes. Eh, Dewi Savitri. Maaf, itu selendang saya. Oh, maaf. Saya tadi berniat mencari udara segar di sini. Oh. Tahu-tahu di atas bangku taman ini ada selendang ungu. Saya heran, selendang siapa? Aku tidak taunya kepunyaan Jeng Dewi Savitri. Saya mau latihan menari. Oh, silakan, silakan. Ini selendangnya. Terima kasih. Guru ini sudah datang? Sudah. Baiklah. Saya juga akan ke sana, menonton latihan tari-tarian. Kebetulan hari ini saya menganggur. Tidak ada latihan wayang. Oh, iya, iya. Jeng Dewi tidak keberatan, bukan? Bila berjalan bersama-sama. Dekat ini kok. Cuma di situ. Boleh. Bila berjalan bersama-sama. Saya lihat Jeng Dewi Savitri sangat melihat latihan menari. Tentu sudah pandai menari. Belum. Masa? Kan sudah lama ikut perkumpulan tari. Saya orang bodoh. Ah, suka begitu. Iya. Saya sudah melihat buktinya. Waktu ada pesta di rumah Kimantri Hino, Jeng Dewi Savitri menari. Bagus sekali tariannya. Indah dan mempesona. Ah, kebetulan sedang bagus. Biasanya tidak. Jeng Dewi pandai mengelak. Saya tidak mengelak kok. Memang begitu kenyataannya. Begitulah dengan Jani. Semenjak itu persahabatan Den Gita nyali dengan Den Ayu Dewi Savitri semakin akrab. Iya. Persis seperti yang dikatakan oleh Dewi Kayas, sahabatnya Dewi Savitri. Bahwa karena sering bertemu, lama-lama timbul rasa suka. Begitu pula dengan Den Gita nyali dan Dewi Savitri. Satu sama lain saling menyukai. Den Gita nyali sering mencurahkan masalah rumah tangganya kepada Dewi Savitri. Sekan-akan Dewi Savitri sebagai tempat mengadu bagi Den Gita nyali. Dan nampaknya Dewi Savitri sendiri tidak keberatan menjadi tempat penampung segala masalah yang dihadapi oleh Den Gita nyali. Mungkin Ibunda Savitri merasa kasihan kepada ayahku. Karena merasa tidak bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Saya kira juga begitu. Tapi yang jelas, semenjak itu Den Gita nyali tidak ngurung lagi. Oh ya? Iya, selalu nampak cerah-ceria dan sudah tidak peduli lagi kepada Neng Lasmini. Apakah Neng Lasmini mau pulang atau tidak, masa bodoh saja. Tidak pernah bertanya ini itu seperti hari-hari yang lalu. Tentu Ibunda Lasmini curiga. Tentu saja, Neng. Perasaan wanita itu halus, Neng. Perubahan yang terjadi pada diri Den Gita nyali membuat Neng Lasmini curiga. Dayang? Dahulah, Dinayu. Sini. Dahulah, Dinayu. Buatkan air mandi hangat. Dahulah, Dinayu. Pintar juga si Dayang itu. Membuat redang jahe. Enak dan segar. Apalagi di pagi hari yang agak dingin seperti ini. Hmm, pagi-pagi sekali, suamiku sudah bangun dan mandi. Biasanya bermalas-malas. Lalu dengan lesu, pergi mandi. Dan biasanya, selalu aku yang terlebih dulu siap. Bahkan sampai aku berangkat, dia masih tidur. Tapi, sudah tiga hari ini, dia nampak gembira. Bahkan bersenandung, bernyanyi-nyanyi kecil. Loh, Dinayu. Loh, Dinayu Lasmini. Tumben. Tumben? Ya. Biasanya sepagi ini kau sudah berangkat ke Cilamaya. Pergi kepada pokanmu. Kandai juga, Tumben. Tumbennya bagaimana? Pagi sekali sudah bangun. Biasanya, saya sudah pergi, Kandai belum bangun. Tapi belakangan hari ini, selalu bangun terlebih dulu. Dan dengan riang gembira, penuh semangat, mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Ya, mungkin saja sedang kebetulan senang bangun pagi. Mungkin besok atau lusa, senang bangun siang lagi. Sebab begitu seseorang, kesenangannya selalu berubah-ubah. Oh ya? Aku katakan mungkin, jadi belum pasti. Ya. Baiklah, Dinda. Aku berangkat ke Kraton. Ke Kraton? Ya, ke Kraton. Ketempat pekerjaanku. Lalu, kenapa? Barangkari kemana begitu? Meronda keadaan tempat-tempat tertentu? Ya, itu mungkin juga. Termasuk salah satu kemungkinan. Sebab bisa saja ada perintah mendadak, Aku harus memeriksa keadaan sebuah kampung yang letaknya agak jauh dari ibu kota kerajaan. Ah, iya. Hujan? Daulatkan, Dara. Siapkan kuda. Daulatkan, Dara. Anda sedang menganggarkan semua kampung yang letaknya di channel Indonesia Jatuh Pantang. Eh, Dayang. Tumben, ya. Den Ayu Lasmini ada di rumah. Hmm, mungkin sedang tidak enak bagian. Tidak enak bagian. Sebab tadi pagi, beliau mandi air hangat. Biasanya selalu minta air yang dingin untuk menjaga kesadaran tubuhnya. Eh, kau tidak mendengar apa-apa. Maksudmu? Bertengkar? Iya. Ih, tidak. Hmm, barangkali sudah bosan ya. Setiap hari bertengkar melulu. Mungkin. Tapi tadi pagi, mereka berbicara kan ya? Tidak diam-diaman? Iya, berbicara. Ya, syukurlah kau begitu. Hmm, sudah sore kita nyali belum pulang. Biasanya, meskipun meronda ke rumah-rumah penduduk, pulangnya tidak pernah terlambat. Dia memang berubah. Sikapnya terhadapku juga berubah. Acu dan dingin. Sepertinya, tidak peduli kepada diriku. Hmm, sudah malam. Dan belum pulang juga. Terus, kemana dia? Apakah terus keluar kota? Ah, tidak mungkin. Sebab kalau keluar kota, pasti ada orang suruhan dari keraton yang membawa pesan kepadaku. Tapi, ini tidak ada. Jadi, kita nyali tidak pergi keluar kota. Bahkan meronda, memeriksa keadaan penduduk juga tidak. Jadi, terus pergi kemana dia? Udah ya? Daulat, Den Ayu. Apakah setiap hari kanda punggawa pulangnya larut malam? Kadang-kadang saja, Den Ayu. Kadang-kadang. Betul, Den Ayu. Pernah tidak pulang sama sekali? Tidak pernah kok, Den Ayu. Nah, itu kanjeng punggawa pulang. Ya, sudah. Kok pergi sana? Daulat, Den Ayu. Tidak pernah, Den Ayu. Tidak pernah, Den Ayu. Kok, aku kira kau tidak pulang bermalam di Padepokan? Saya tidak pergi ke Padepokan. Suatu hari yang di rumah saja. Oh, iya? Malam sekali pulang di tanda. Ah, no. Latihan bayang. Latihan bayang? Ya, aku belajar mendalam. Oh, iya? Ada angin apa? Tertarik untuk menjadi dalam? Sudah lama aku ingin belajar jadi dalam. Karena aku merasa punya bakat untuk itu. Baru sekaranglah terkabung. Kenapa tidak dari dulu-dulu? Kok baru sekarang? Sebab baru sekarang aku punya waktu yang luang. Seharusnya dulu. Sebelum nikah. Masih bujangan tentunya lebih banyak punya waktu luang. Dibandingkan dengan sekarang, sudah punya anak. Tidak ada bedanya dengan kau, bukan? Baru sekaranglah kau dapat mewujudkan cita-citamu ingin mendirikan sebuah Padepokan. Ah, kandang menentarkan jawaban. Maksudku masalahnya sama. Ah, iya. Harusnya dulu. Sebelum nikah. Masih bujangan tentunya lebih banyak punya waktu luang. Dibandingkan dengan sekarang, sudah punya anak. Tidak ada bedanya dengan kau, bukan? Baru sekaranglah kau dapat mewujudkan cita-citamu ingin mendirikan sebuah Padepokan. Ah, kandang menentarkan jawaban. Maksudku masalahnya sama. Ah, iya. Begitulah, Neng. Dengan waktu berjalan terus, hanya tinggal tiga hari sadar, Neng. Neng, asmini berdiam di rumah. Selanjutnya, kembali seperti semula. Jarang ada di rumah. Bahkan, lebih parah lagi. Lebih sering tidak adanya daripada adanya. Mungkinkah ibu darah simut sudah tahu bahwa ayahku ada mainan dengan perempuan lain? Saya tidak begitu pasti, Neng. Lalu, seterusnya bagaimana? Pokoknya, menjadi tidak karu-karuan, Neng. Masih, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sepertinya, sudah bukan suami istri lagi. Darang ketemu. Kalau ketemu juga, diam-diaman saja. Akhirnya, rumah itu seperti rumah penginapan. Yang hanya merupakan tempat singgah saja. Tidur, dan menyimpan pakaian. Kanda kita nyali. Saya rasa, kita sudah sampai pada puncaknya. Maksud Dinda, lasmini? Akhirnya, kita harus membuka kartu terakhir. Tidak bisa begini terus. Harus ada akhirnya, Kanda. Lalu, maksud Dinda? Tidak usah memungkiri kenyataan. Bahwa Kanda sudah terpikat oleh Kadis Laib. Saya tahu siapa orangnya. Yaitu Dewi Savitri. Jadi kenyataannya sekarang, Kanda telah membagi cinta. Semua itu karena kau juga, lasmini. Kau telah membagi cinta. Bahkan mungkin kau lebih mencintai kedudukanmu sebagai ketua pada epokan. Iya, itu saya akuri. Dan sekarang sudah terlanjur. Kita masing-masing telah membagi cinta. Rasanya tidak mungkin memaksa Kanda untuk meninggalkan gadis itu. Begitu pula saya. Tidak mungkin meninggalkan kedudukan saya sebagai ketua pada epokan. Yang telah saya bina sekian lama, Kanda. Dan saya tidak mau dimadu. Lalu? Kita sudah menemui jalan buntu. Maksudmu? Apakah masih harus dipertahankan rumah tangga yang sudah tidak ke ruang ini? Perceraian bukanlah jalan yang terbaiklah. Iya, memang. Tapi untuk apa memelihara penderitaan? Penderitaan? Oh, Kanda. Jangan membohong diri sendiri. Bahwa Kanda menderita karena olah saya. Begitu pula lah saya. Akan menderita bila harus meninggalkan dunia saya. Cukuplah yang Kanda hanya satu. Dan jangan ditambah lagi. Maksudmu? Impian saya kandas di tengah jalan. Impian saya untuk memiliki seorang suami untuk selamanya telah kandas. Jadi, janganlah Kanda mengkandaskan impian diri Savitri. Sebab, tentu dia pun sebagai seorang gadis mendambahkan sebuah rumah tangga yang bahagia. Jadi kau tidak punya pilihan lain lah. Jangan mendesak saya. Sebab Kanda pun sudah tidak punya pilihan lain. Jika seandainya Kanda disuruh memilih saya atau Savitri, tentu Kanda akan memilih Savitri. Kau yakin begitu? Iya. Saya yakin, Kanda. Sebab Kanda mendambahkan seorang istri yang selalu ada di rumah. Mengediakan sarapan pagi. Mengediakan kopi. Mencuci pakaian. Menurus anak. Mengumbut suami jika pulang dari pekerja. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, pada diri saya, tidak terdapat apa yang Kanda dambahkan. Nah, sekarang sudah jelas. Kanda akan memilih Savitri. Gadis katan asli. Yang memiliki keperibadian wanita sejati. Pendamping suami yang setia. Sampai akhir hayat. Sayang sekali. Iya. Kita sama-sama menyayangkannya. Mengapa Bahtera yang kita bina harus kandas di tengah jalan. Namun itulah kenyataan yang harus kita alami. Dan kita sama-sama tidak berdaya. Begitulah, Neng Anjani. Akhirnya, Neng Anjani. Akhirnya, Neng Gita Nali dan Neng Lasmini berpisah. Lalu aku bagaimana? Eh, Neng Lasmini mengadari bahwa Neng Anjani yang waktu itu baru berumur 10 bulan. Akan lebih baik bila berada di tangan Neng Gita Nali. Apakah Ibunda Diri Savitri mau menerima kenyataan itu? Mau. Bahkan dengan tulus, Neng Anjani diakuinya sebagai anak kandungnya sendiri. Hingga sekarang ini. Iya. Ibunda Savitri kasih sayangnya sangat tulus kepada saya. Sehingga saya sama sekali tidak mengira. Kalau beliau Ibu Tiri saya. Setelah menikah dengan Den Ayu Savitri. Nampak perubahan yang besar. Rumah itu menjadi cerah. Sinar kebahagiaan nampak amat jelas. Den Ayu Dewi Savitri. Memang seorang ibu rumah tangga yang sebenarnya. Setia dan berbakti kepada suami. Sehingga tak lama kemudian. Den Gita Nali naik pangkat menjadi temenggung. Hingga sekarang ini, Neng. Neng Anjani. Saya menceritakan ini semua tidak dengan maksud untuk mengisahkan masa lalu orang tua Neng Anjani. Dengan menjelek-jelekkan satu pihak. Dan membaik-baikkan pihak lain. Saya menceritakannya dengan sejelas-jelasnya. Tidak lain agar Neng Anjani dapat menilai. Memetik pelajaran dari semuanya itu. Karena saya yakin Neng Anjani sudah dewasa. Sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Iya. Terima kasih, Mang Basrin. Penuturan Mang Basrin sangat tinggi nilainya bagi saya. Iya, Neng. Dimana mata saya sekarang menjadi terbuka? Apa dan bagaimana ketiga orang tua saya? Iya, iya, Neng. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Ada, ada temanku. Ada apa, Adinda? Aikin pergi, Kanda. Pergi? Pergi ke mana? Sampai kau cuma seperti itu. Dia, dia hanya membawa beberapa potong pakaian saja, Kanda. Tapi semua uang tabungannya dan perhiasannya dibawa, Kanda. Ini suratnya. Surat? Di atas pantal ada surat ini. Mari, mari aku baca. Ayah Anda dan Ibu Anda. Mohon ampun. Saya pergi dengan tidak berpatutan mengendiri terlebih dulu. Itu saya lakukan demi untuk kebaikan kita semua. Saya sedang mengetahui bahwa Lasmini adalah Ibu kandung saya, sehingga saya wajib menemuinya. Namun, berikut itu, bakti saya terhadap Ibu Nda, Dei Safi Tritab Murni, tidak berkurang sedikitpun. Saya menemuin Lasmini bukan hendak meninggalkan Ibu Nda dan Ayah Anda. Akan tetapi, sebagai suatu kerinduan seorang anak kepada Ibu kandungnya, lain tidak. Mohon doa restu, Ananda, Dei Anjani. Tidak! Tidak! Tenang, Tidak. Tenang. Kuatkan hatimu. Babalah. Tidak, Anjani. 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 Akhirnya kau terlepas juga dari tanganku. Kandung. Inilah yang aku takutkan, Kandung. Mudah buruk itu menjadi kenyataan. Dengan meratap, tidak akan menyelesaikan persoalan. Serahkan semuanya kepada siang Widi. Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan anak kita. Kandung. Dari siapa? Siapa yang telah membocorkan rahasia ini? Jangan mencari kambing hitam. Sebab dulu kita sudah sadar bahwa suatu ketika, Anjani akan tahu siapa dirinya. Jadi hadapilah semuanya dengan hati yang lapang. Dan bagaimana dengan Radin Bentar, Kandung? Kita malu. Kita malu, Kandung. Kita akan dikemanakan muka kita ini, Kandung. Kita nanti berhadapan dengan Tuan Kubrama dan Gusti Permesuri Dili Pramita. Tentu mereka akan murka, merasa dipermainkan. Tuan Kubrama bukan jenis manusia yang mudah murka oleh perkara yang berat sekalipun. Mungkin saja beliau kecewa. Tapi tidak akan menggeluti rasa kecewanya itu. Melainkan akan disertai oleh daya upaya mencari jalan keluar yang baik. Percayalah, Binda. Aku mengenal Tuan Kubrama bukan setahun dua tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Sebab beliau adalah sahabat saudara seperguruanku, Rangga Weni. Jadi aku sudah kenal betul dengan kepribadiannya. Lalu, itu harus bagaimana, Kandung? Salon pengangkinnya melarikan diri seperti itu. Jalan yang terbaik adalah berterus terang kepada Tuan Kubrama. Mudah-mudahan tidak akan menjadi malapetaka bagi semuanya. Mudah-mudahan tidak akan menjadi malapetaka bagi semuanya. Sudahlah, tiangkan diri, Sabitri. Peristiwa ini adalah suatu ujian bagi kita semua. Saya mohon ampun, Kakamu, Mas Brahma Kumbar. Peristiwa ini diluar kemampuan saya. Iya. Dan adalah sesuatu yang wajar pula. Sebut siapa yang tidak rindu akan berlayan kami seorang ibu kandung?